misalkan dia yang punya ilmu seperti ini jalan digang sempit terus dihadang dua begal dua begal ya dan itu saya yakin itu pasti entah itu dia punya ilmu atau emang untuk goloknya nggak mempan itu mungkin kebetulan atau emang sudah saatnya emang dia emang maksudnya dibacok nggak nggak mempan gitu tapi kalau nanti lain hari mungkin mempan bisa jadi Hai salam pencah silat Oke teman-teman sekarang saya ditemani Mas Noel dimana kita lihat sendiri kemarin beliau atreksi ilmu hipnotis ya ya ilmu hipnotis dan sekarang di video ini kenapa saya ditemani Mas Noel karena ada sesuatu yang ingin saya bahas dan kejadiannya baru-baru ini ketika saya lihat suatu postingan dimana postingan ini memperlihatkan seorang anak dan itu dimushola mempraktekkan yang katanya itu ilmu karomah la dunia atau apalah dan disini saya akan melihat dari dua sisi karena itu dimushola yang pertama dari sisi agama terus yang kedua dari sisi hipnotis karena apa sebelum kita bahas video itu saya mau minta tanggapan mengenai ilmu itu kepada Mas Noel Oke eh ini saya jelasin dari sisi hipnotis ya dari sisi hipnotis bahwa ilmu yang ketika tenaga dalam ya jadi pakai set orang yang langsung jatuh itu katanya tenaga dalam katanya tenaga dalam atau ilmu apalah itu ya dari masing-masing perburuan yang katanya laduni dan karomah dan parahnya ada yang bisa dapat ilmu kayak gitu karena mimpi ketemu nabi ketemu wali dan lain sebagainya istilahnya ilmu dari Tuhan ya ya ilmu agama seperti itu jadi kalau dari sisi hipnotis siap tuh kalau menurut saya itu sugesti sugesti jadi itu itu yang sudah ditanamkan di siswanya atau di muridnya Oke ketika gurunya ini dia udah terpental atau siapa ini gurunya misalnya ngasih ke oh ini anaknya anaknya tuh giniin sedikit orang udah terpental jadi sudah tersugesti dalam pikiran dia sudah tersugesti sugesti bahwa gurunya bisa melakukan hal demikian ya betul itu kalau dari sisi hipnotis kayak itu karena apa ketika sama orang lain itu nggak mungkin gak bakal kena itu kalau menurut saya itu karena tenaga dalam atau yang tadi kayak yang ilmu apa kayak gitu dia dari jarak jauh orang jatuh itu kalau menurut hipnotis sudah tersugesti 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 jadi ketika didorong dia langsung jatuh tapi kalau ke orang lain itu rata-rata tidak berfungsi contoh kecil seperti Mas Noel ketika kemarin upload video saya lihat itu ya ketika ada siswa di suruh genggam suruh enggak bisa nggak bisa contoh kecilnya seperti itu ya betul Oke siap coba gini ini ya kencangnya kencangnya nih lihat ya lihat temennya lihat semuanya jadi kalau dari sisi hipnotis ya kayak gitu kan jadi ilmu sugesti ilmu sugesti itu udah jelas-jelas pasti ilmu sugesti Oke berarti orang yang punya ilmu seperti itu sebenarnya enggak salah enggak salah enggak salah tapi dikasih disclaimer kalau itu untuk show aja ya untuk show aja bukan acara ritual keagamaan atau apalagi menyangkut pautkan dengan ilmu-ilmu seperti karomah Kenapa Apakah benar itu karomah yang karena kita tahu karomah itu sama halnya dengan mujizat dimana kedua hal ini sama sekali tidak bisa dipelajari oleh siapapun tidak bisa dipelajari kecuali orang yang benar bertakwa ya dan orang yang bertakwa yang tahu siapa Allah subhanahu wa ta'ala kayak gitu Tuhan yang lebih tahu lah Tuhan yang tahu bukan kita bukan dengan amalan ini harus puasa sekian hari tiba-tiba dia dapat karomah itu udah ya makanya kan sekarang tuh orang banyak yang katanya ini ilmu ini sekarang udah banyak teman-teman yang hipnotis juga sudah banyak yang patahkan semua ilmu-ilmu itu mungkin sekarang lagi berjalan teman-teman hipnotis sudah mulai apa ya udah banyak yang keluar sudah angkat bicara bahwa semua ilmu itu kadang mereka cuman dan manipulasi doang trik trik siap jadi yang buat so tapi dibuat dibuat untuk di dalam pencaksilatnya itu sendiri apa perguruannya itu sendiri pergurannya sendiri dan yang terlebih parah janganlah disandingkan kalau itu bagian dari Islam atau menyebutnya karomah Kenapa karomah tidak bisa dipelajari dan apalagi ada amalannya gak ada seperti Nabi Musa saja dia membelah lautan bukan berlatih membelah ya gak latihan Nabi Musa membelah lautan tapi karena di kondisi terdesak dan dia meminta pertolongan ke Allah dan turunlah mujizat karomah itu sama halnya dengan mujizat dimana kedua hal ini sama sekali tidak bisa dipelajari oleh siapapun jadi gak ada karomah dengan amalan tertentu puasa tertentu apalagi di zaman modern seperti ini semua orang makan micing kayaknya hahaha jadi kalau dari sudut pandang Mas Noel dari segi hipnotis itu ilmu sugesti ya ilmu sugesti itu kalau dari hipnotis itu udah ilmu sugesti cuman kayaknya sih tapi pandangan orang kan beda-beda jadi mungkin menurut dia itu iya menamainya beda kalau menurut hipnotis itu itu udah otomatis sudah sugesti itu jadi jangan sampai orang-orang itu apa ya di inikan ke publik itu bahwa mereka tuh bisa gitu jadi pakai dorong aja orang tuh jatuh kita bisa kita yang hipnotis juga bisa ketika kita udah tanamkan sugesti emang dari jarak jauhnya orang jatuh ditiup aja bisa jatuh denger suara kita ini jatuh sendiri itu paling gampang orang hipnotis semua bisa itu kalau udah bisa hipnotis itu gampang itu makanya sekarang temen-temen yang hipnotis itu udah pada keluar udah gimana ya lihat kayak gitu-gitu enggak enggak masuk akal gitu kan jadi kita tuh kan pakai ilmu logika ilmu logika ya pakai pikiran ada orang begini aja dari jarak jauh itu jatuh kalau enggak disugestin dulu ditanamkan sugesti paling gam tepuk aja nih kalau kita sudah tanamkan sugesti jatuh-jatuh dia tiup pun jatuh jatuh ya itulah ilmu sugesti nah kalau kita misalnya mau atraksi kayak gitu kita bilangnya atraksi atrasi saja atrasi saja dan itu terus kalau uniknya ada juga yang bilang mereka itu itu bisa mengatasi kejahatan gimana menurut Mas Noel kejahatan yang kayak gimana itu dia akan ditusuk terus ditebas pakai golok yang mau nebas mental itu itu enggak jadi kalau dia masuk lagi ke ilmu hipnotis jadi ketika orang emosi itu cepat kita untuk mengininya pakai hipnotis tapi ada orang-orang tertentu yang cepat ada enggak jadi ketika dia mau tebas kalau orangnya itu ibaratnya nggak cepat leher kita keburu-putus jadi kalau dia bilang bisa mengatasi itu kalau menurut saya itu nggak 100% mungkin bagi karena dia punya anak buah bisa tapi kalau karena orang luar nggak bisa itu udah 100% nggak bisa nggak menurut saya siap-siap berarti itu berfungsinya kepada orang-orang tertentu masih orang-orang orang dia atau orang-orang manalah intinya gitu tapi kalau untuk orang luar misalkan misalkan dia yang punya ilmu seperti ini jalan digang sempit ah terus dihadar dua begal dia begal ya dan itu saya yakin itu pasti tembus tembus ya tembus itu karena apa itu satu bukan murid dia terus kedua nggak bisa diajak kompromi nggak bisa diajak kompromi beda-beda jalur dia beda jalur orang ini mau kemana dia mau malingnya kan jadi beda dia beda jalur jadi kalau kayak gitu ada pun orang yang dibacok nggak mempan ketika dia mau dibegalin yaitu mungkin kalau menurut saya kebetulan 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 itu entah itu dia punya ilmu atau emang untuk goloknya nggak mempan itu mungkin kebetulan atau emang sudah saatnya emang dia emang maksudnya dibacok nggak nggak mempan gitu tapi kalau nanti lain hari mungkin mempan bisa jadi gitu jadi kayak gitu kalau menurut dari sisi hipnotis kalau tadi yang tadi akan bilang yang ada yang bisa mengatasi orang mau baca nggak mempan tuh ke tempat-tempat orang yang lagi bentrok itu suruh aja dia turun coba kalau nggak ditebas lehernya itu jadi nggak nggak 100% itu kena di orang luar paling orang-orang dalam dia siap itu yang bisa diatur tapi kalau orang luar jarang sih kejadian biasanya enggak gitu biasanya kalau sama orang luar dia bentrok yang ada dia ditebas lehernya putus langsung kayak gitu kan kalau dari ilmu hipnotis Oke jadi dari dua sisi kalau dari segi kalau kalian bilang itu karomah justru orang-orang yang paham agama dengan betul akan mengatakan bukan dan orang yang paham ilmu hipnotis seperti Mas Noel kalau mengatakan itu juga ilmu karomah atau ilmu bener-bener karena tenaga dalam bisa dilakuin kepada siapapun juga enggak enggak jadi itu memang ilmu atraksi antara guru atau antara anggota segera anggota bisa dilakukan disitu karena saya juga pernah punya pengalaman sih Kang kayak gitu saya pernah punya temen yang emang sekalinya ini orang tuh tumbang jatuh tapi ketika sama saya itu enggak terjadi enggak nembus kan nembus siap entah itu saya enggak konsentrasi apa-apa aja intinya mungkin eh apa enggak ada kerjasama sama saya Oh jadi dia enggak bisa tanamkan sugesti di pikiran saya Oke jadi saya bisa petik satu poin tadi bahwa itu bisa dilakukan kalau kerjasama kerjasama siap berarti itu adalah ilmu hipnotis atau sugesti ya sugesti jadi kalau kalian bilang itu ilmu karomah ya jangan atasi sajalah nggak papa kita juga nggak ngelarang ya enggak dan gak menyala bebas-bebas maksudnya tuh lihat-lihat kayak gitu kan semacam apa kita akan sekarang lagi tegang nih dengan apa ada penyakit ada itu lagi pusing orang kalau nonton kayak gitu kan seneng jadi tawa-tawa jadikan jadikan ada hiburan lah ada hiburan ada hiburan buat kita makanya sekarang kan lihat teman-teman yang hipnotis yang telah keluar ada hipnotis panggung hipnotis yang permainan kayak itu tuh eh senang orang senang banyak yang senang ngeliat tuh karena apa hiburan tapi kita selalu bilang bahwa itu hipnotis panggung hipnotis buat hiburan hipnotis panggung Iya jadi bukan berarti setelah saya melihat saya tembak dari jarak jauh dia jatuh sebenarnya punya kekuatan enggak karena sugesti iya terus yang kenapa saya bilang saya bukan hebat dia yang hebat yang jatuh itu yang hebat bukan penggunaan saya saya cuma menuntun doang kalau yang itu ada pikiran dia bukan pikiran saya ketika saya sugesti itu dari pikiran dia jadi dia dengar apa yang saya ngomong dia lakuin nah itu dari pikiran dia bukan dari saya makanya ketika orang hipnotis nggak pernah dia bilang dia itu jagoan nggak pernah nggak bilang dia hebat padahal dia bisa jatuhin orang dari jarak jauh itu bahkan kemarin Master Carl Buzier juga memberikan mantangan ya ya berapa itu jumlahnya 30 juta atau 30 juta atau 40 itu pokoknya antar sekitar itulah menantangin siapa yang bisa tunjukkan apa tenaga dalam di depan dia lah intinya ilmu itulah ilmu itulah itu dia akan kasih duit dan cash mungkinnya di depan dia cash langsung itu karena selama ini belum ada bukti dan belum ada yang ngerima belum ada yang ngerima nggak tahu mungkin nanti ada-ada yang nerima ya silahkan kita lihat kita lihat itu karena kalau menurut saya saya seorang hipnotis ya jadi saya sih kalau itu pakai ilmu logika saya nggak nggak begitu yakin kecuali dia bahwa dia punya orang itu dari kami berdua mungkin ini ini video pendek kami bukan berniat untuk menyalahkan mereka ya bukan bukan berniat menyalahkan menghakimi atau lain sebagainya namun kita ingin meluruskan sesuatu yang mungkin menjadi pandangan di publik ya karena mereka mempublikasikan ya betul apalagi itu di musyola yang musyola itu ya tempat beribadah terus tempat belajar baca Alquran dan sebagainya bukan tempat seperti itu ya mas betul jadi salah tempat mungkin itu saja dari kami ya mengenai ilmu ini jadi kalau kalian pengen ngelakuin itu janganlah di tempat ibadah janganlah di musyola musyola itu tempat kita beribadah ya belajar Alquran lah seperti itu bukan tepat seperti itu di depan musyola nggak apa-apa nggak apa-apa jadi biar sekalian ditonton sama masyarakat iya hiburan hiburan biar nggak tegang orang oke semoga ini bisa bermanfaat bagi kalian semua kalau ada yang salah dari kami ya kami mohon maaf saya mohon maaf kalau ada yang benar anggaplah itu sebagai pelajaran-pelajaran bagi kita semua ya saya Heri Plus dan saya Mas Noel mengucapkan salam pencahsiran ya tak ya